Intro Ada yang ditulang Itu semua semacam cakram Cakram energi sebetulnya Yang itu merekam semua jejak kesadaran Nah Ini terjadi hubungan yang saling mempengaruhi Antara tubuh dengan jiwa Jadi Apa yang telah itu buat jiwa di masa lalunya Itu direkam oleh kakram-kakram tadi Pada saat yang sama Ketika jiwa itu hidup dengan tubuh fisiknya Kondisi cakram-caklah itu mempengaruhi Si jiwa Nah pengalaman kita Kalau dalam meditasi yang sangat total Apalagi terpandu seperti ini Jiwa ini kan mengalami pemutuannya Jiwanya itu sebagai sebuah Generalitas yang terpisah dari badan Tuhan dijenik Tetapi Faktanya adalah Seringkali kita itu Tidak stabil Jadi kalau kita sudah masuk kembali Ke dalam kehidupan keseharian Tiba-tiba bubar semua kesadaran menurutnya Nah Akhirnya saya menemukan Faktanya Kenapa ini terjadi Ketika jiwa itu ada Dalam kesahariah hidup dengan tubuh fisiknya Tubuh fisik ini sangat kuat memberi pengaruh Jadi ketika cip-cipnya itu Ada yang gak beres Yang dibesikan kepada jiwanya Ya nanti jiwanya terlaki Oleh patah-latih ada di dalam cip-cip itu Dan cip-cip itu yang memberi pengaruh kepada Sang jiwa dalam Trilangnya Oke makanya Kalau kita mau menciptakan stabilitas Di dalam kesahariah hidup ini Semua cip-cip itu sudah beres Nah Kemudian Saya juga menemukan sebuah fakta Bahwa Dalam laku setiap tua Selain si jiwanya ini Diluruhkan keakuannya Di dalam kesatuan agungnya Jadi Dalam meditasi yang Penuh Kita hening total Jiwa menyadari kemenyatuan Dengan sang sumber Maka keakuannya Tetapi itu juga ternyata tidak cukup Kalau Batak-batak kita Tidak diberesin Jadi simbol dari keakuan kita itu Ternyata ada di batak-batak Dan itu bisa dilihat Orang yang sudah non-egoistik Itu batak-bataknya beda dengan yang masih egoistik Jadi ada problem di situ Yang kita harus diberesin Nah makanya tadi Dalam rangka kita Menuruhkan keakuan Itu dibongkar Si dead state atau batak-batak Atau otak-batak Nah Ini adalah proses transformasi jiwa laga yang seutupnya Jadi kalau Saya bisa katakan Anda-anda semua Yang ikut acara ini Maupun yang ikut lewat Sosmet Karena ini dilayarkan Itu Semuanya mengalami Penataan Dimutihkan jiwa laganya Sekali lagi Tidak hanya jiwa Tapi juga raga Karena raganya ini Benuk-benuk kayak Apa ya Di Benuk-benuk dibesit Kamu sabu Nah Ini kelahiran kembali Secara jiwa dan raga Mestinya Ini menjadi komendasi Bagi Anda semua Untuk Bertumbuh Terus Dan menjalani Hari demi hari Di dalam Kesadaran yang semakin Murni Di dalam Kesukaan citaan Soriari Soal antipraktiknya Bagaimana Kembali ke Kilihan masing-masing Karena setiap orang itu Mau dibesih Kayak apa Itu tetap Punya preview Yang dengan preview Itu pasti bisa Kejeglos Nanti lucu Kita akan tahu Orang sudah dibesih Semuanya Kejeglos Itu jejak Jeblosnya Itu mana Nyakal lagi Dicik-cik tadi Jadi harus Desihin lagi Dari awal Jadi kalau Yang mau kayak Begitu-betul Ya gak apa-apa Itu kan Jeglos Yang penting Jangan sampai Keburu-mati Itu diberesin Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa